Masyarakat Indonesia masih membicarakan dari warung kopi sampai tempat-tempat elit di negeri ini Yaitu membicarakan tentang peristiwa tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Seorang polisi bintang 2 di Duren 3, Jakarta Selatan Nah, kali ini akan dibahas tentang 5 kebohongan Ferdi Sambo yang kemudian terungkap Kebohongan pertama Ketibaan atau kedatangan di Jakarta Di awal mencuatnya kasus ini disebutkan bahwa Sambo baru tiba di Jakarta Sepulang dari Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 8 Juli 2022 Sesaat sebelum kematian Brigadir Joshua Rombongan Sambo tiba lebih dulu di rumahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan Beberapa saat kemudian rombongan istrinya Putri Putri Chandrawati tiba bersama Brigadir Joshua Barada E dan lain-lain Namun kemudian terungkap fakta sebenarnya bahwa Sambo sudah berada di Jakarta sehari sebelum rombongan Putri tiba Atau Kamisnya Nah, Sambo tiba di Jakarta tidak menggunakan perjalanan darat tetapi menggunakan pesawat Itu kebohongan pertama Kebohongan kedua Tidak ada di lokasi Narasi yang beredar di awal Tragedi Duren 3 ini Yaitu Brigadir J Brigadir Joshua Tewas setelah terlipat baku tembak dengan Barada E Di rumah dinas Sambo di Duren 3 Barada E merupakan Ya, anak buah Sambo yang lain Ketika peristiwa terjadi Sambo mengaku Tak berada di tempat Karena sedang Melakukan tes PCR Sepulang perjalanan dari Magelang Sambo bilang bahwa dirinya baru mengetahui peristiwa baku tembak Di rumahnya setelah mendapat telpon dari sang istri Putri Namun Belakangan terungkap bahwa Verdi Sambo Ada di TKP Ada di tempat kejadian perkara Ketika Penembakan terjadi Bahkan Verdi Sambo Yang memerintahkan Barada E Untuk menembak Brigadir Joshua Itu kebohongan Kedua Kebohongan ketiga Baku tembak Pada Mula Peristiwa ini Dinarasikan Bahwa Terjadi baku tembak Antara Brigadir Joshua Dengan Barada E Di rumah dinas Sambo Brigadir Joshua Disebut Memuntahkan tujuh peluru Dari pistolnya Yang tak satu pun Mengenai Barada E Sementara Barada E Disebut Memberondong Brigadir Joshua Dengan lima peluru Hingga menewaskan Dirinya Namun Nah Namun Fakta Sebenarnya Tidak terjadi Bagu tembak Bagu tembak di rumah Verdi Sambo Peristiwa sesungguhnya Ialah penembakan Barada E Terhadap Brigadir Joshua Atas perintah Verdi Sambo Seorang Jenderal Bintang Dua itu Jadi Tidak ada Tembak Menembak Di sana Tapi Seseorang Atau bahkan lebih Menembak Seseorang Itu Kebongan ketiga Kebongan keempat Tentang CCTV Ya Pengusutan Kasus Kematian Brigadir Joshua Memakan Waktu yang Lama Lantaran Rekaman CCTV Di seluruh rumah Disebut Mati Ya Awalnya Katanya Mati Karena Disambar Petir Di awal Disebutkan Bahwa CCTV Di rumah Dina Sambo Mati Karena Dekodernya Rusak Tetapi Dalam Perkembangannya Polisi Menyebut Bahwa Verdi Sambo Dan Anak buahnya Berperan Dalam Mengambil Dan Memindahkan CCTV Di sekitar TKP Penembakan Ternyata CCTV Di Ambil Itu Kebongan keempat Terakhir Kebongan Kelima Dugaan Pelecehan Pada awal Kasus Ini Disebut Bermula Dari Dugaan Pelecehan Yang Dilakukan Brigadir Joshua Terhadap Istri Sambu Putri Di rumahnya Rumah Dinas Di Duren Tiga Brigadir Joshua Disput Masuk Ke Kamar Putri Dan Melakukan Pelecehan Hingga Membuat Putri Berteriak Baradai Yang Yang Mendengar Teriakan Itu Hendak Menghampiri Putri Tetapi Malah Disambut Tembakan Pistol Brigadir Joshua Dari Situ Terjadi Baku Tembak Yang Kemudian Menewaskan Brigadir Joshua Namun Narasi Tersebut Ternyata Sepenuhnya Tidak Benar Termasuk Soal Dugaan Pelecehan Jadi Tidak Ada Dugaan Pelecehan Karena Itu Baru-baru Ini Polisi Telah Menghentikan Laporan Istri Sambu Terhadap Brigadir Joshua Yang Laporan Tentang Dugaan Pelecehan Jadi Itulah Lima Kebohongan Verdi Sambu Terkait Paristiwa Untuk Menutup Menutupi Sebuah Pembunuhan Berencana Bahkan Boleh dikatakan Pembantean Berencana Yang dilakukan Oleh Verdi Sambu Dan Anak Buahnya Tentu saja Dalang Yang adalah Verdi Sambu Pada Awal Awal Peristiwa Ini Sebagian Masyarakat Indonesia Percaya Atas Skenario Verdi Sambu Termasuk Kompolnas Termasuk Sebagian DPR RI Dan Sebagian Masyarakat Indonesia Ya Sehingga Bersimpati Kepada Putri Sebagai Kurban Ternyata Oh ternyata Putri pun Ikut Menjadi Bagian Dari Persekongkolan Jahat Yang Didalang Yang didalangi Sang suami Verdi Sambu Akhirnya Sudah Kita ketahui Semua Dalang dari Semua itu Adalah Verdi Sambu Dan Polisi Telah Menatakan Ia sebagai Tersangka Dengan Pasal 340 338 55 dan 56 Pembunuhan Berencana Dengan ancaman Hukuman Mati Sembur hidup Dan 20 tahun Penjara Sampai disini Dulu Tas Bukan Kantor Berita 5 Kepohongan Verdi Sambu